Intro Dalam rapat dengar pendapat dengan PLN PT KAI dan Jiwa Seraya, Komisi 6 DPR RI menyetujui tambahan penyertaan modal negara kepada PLN sebesar 5 triliun untuk membangun infrastruktur ketenagaan listrik berupa transmisi, gardu induk, dan distribusi listrik desa. Dukungan tersebut sebagai bagian dukungan PLN dalam meningkatkan akselerasi program elektrifikasi karena suplai listrik telah melebihi kapasitas. Arya Bima mengatakan, dengan tambahan PMN 5 triliun ini, diharapkan PLN bisa melaksanakan program pemerintah. Tidak belum bisa dipastikan, maka yang efektif adalah masuk ke jaringan transmisi listrik desa dan jaringan-jaringan yang terkait dengan kebutuhan aspek rumah tangga dan bagaimana menciptakan demand baru dalam tanda petik seperti kompor dan lain-lainnya adalah satu yang penting. Sementara itu, anggota Komisi 6 DPR RI Daeng Mohamad menyoroti laporan keuangan PLN. Bagaimana pengelolaan PLN ke depan itu capaiannya adalah tidak setiap ingin ekspan perluasan dan lainnya, tidak harus selalu mengajukan PMN. Proyek-proyek yang dilakukan, jangan-jangan PLN kerja produksi terhadap listrik negara ini itu high cost. Artinya tidak efesien. Dan ini perlu dievaluasi untuk dilakukan evaluasi terhadap semua aspek yang ada di PLN. Sehingga ke depan PLN itu menjadi perusahaan negara yang sehat, yang mandiri, ini tidak melulu, sudah dipasilitasi dengan monopoli. Semua kegiatan sifatnya penugasan negara juga diganti lewat APBN. Andri, TVR Parlemen, melaporkan.